Polisi membutuhkan waktu satu minggu untuk menyelesaikan berkas kasus kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya di ruas tol Jombang, Jawa Timur. Waktu tersebut berkaitan dengan hasil pembacaan data black box atau kotak kita mobil Vanessa yang dilakukan di Jepang. Berkas perkara kasus kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang, kilometer 672, yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya hampir selesai. Selain 10 saksi yang telah dimintai keterangan, alat bukti data LAB for Polda Jatim dan data traffic accident atau TAA Korlantas Polri juga sudah didapatkan. Para penyidik ini tinggal menunggu hasil pembacaan data pencatatan kejadian mobil korban atau black box. Pihak pemegang merek mobil menyatakan, proses pembacaan data secara digital dari black box membutuhkan waktu satu minggu yang saat ini sudah dikirim ke Jepang. Hasilnya adalah untuk mengetahui rekaman data kejadian secara digital terkait dengan peristiwa waktu jam C-nya, menit-nya itu apa yang terjadi. Itu yang mendukung dari kegiatan utama dari penyidikan. Kalau secara umum sih sebenarnya kita sudah cukup yakin, cuma untuk melengkapi secara teknis tetap kita minta bantuan dari ATPN untuk melengkapi aja. Black box mencatat rangkaian peristiwa terkait waktu, peristiwa pengereman, pencatatan putaran roda, hingga fungsi seluruh onderdeel. Bisa diketahui setelah data diundur. Sementara, penyidik juga berpaca dengan masa penahanan tersangka, agar dapat disegerakan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut. Dwi Mojiarso, melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.